Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI Kabupaten Sambas menggelar musyawarah daerah keempat Sabtu 27 November 2021 di salah satu hotel di Kabupaten Sambas yang dilanjutkan dengan pengukuhan Ketua PPNI Kabupaten Sambas Minggu 28 November 2021. Kegiatan yang bertemakan perawat hebat masyarakat sehat menuju Sambas berkemajuan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi disaksikan Ketua DPD PPNI Kabupaten Sambas beserta pengurus dari beberapa komisariat, pimpinan OPD serta para pejabat penting lainnya. Kepada media Wakil Bupati Sambas Fahru Rofi berpesan kepada seluruh pengurus PPNI Sambas agar tetap solid dan kompak siapapun nantinya yang akan terpilih menjadi pemimpin. Ia berharap PPNI Kabupaten Sambas kedepannya bisa mendukung program pemerintah daerah dalam upaya memujudkan Sambas yang berkemajuan. Alhamdulillah hari ini saya bersama PPNI Pusat membuka acara seorang daerah keempat ya PPNI Kabupaten Sambas yang insya Allah jadi nanti juga diteruskan agilannya sampai besok dan pada hasilnya nanti insya Allah akan memilih ketua baru orang-orang saya sebagai pemimpin Kabupaten Sambas di daerah PPNI tak solid, kompak siapapun nantinya akan menambah kesulitan yang sudah bagus hari ini ditinggalkan lagi kinerjanya lebih bagus lagi sehingga ikut sama-sama bisa mendukung program-program yang sudah diluncurkan oleh PPNI Sambas kemajuan. Harapannya PPNI tetap solid, profesional, ikhlas dalam bekerja dan mendukung program-program yang ada di Kabupaten Sambas dan PPNI daerah. Ketua DPD PPNI Kabupaten Sambas, Muhardi mengucapkan terima kasih atas dukungan pemerintah daerah, PPNI Pusat dan Provinsi Kalbar. Ia berharap PPNI dan pemerintah daerah tetap bersinergi dalam mewujudkan masyarakat Sambas yang sehat. Dalam kesempatan itu, Muhardi menyampaikan bahwa perawat merupakan garda terdepan untuk pelayanan kesehatan baik itu di Puskesmas maupun di rumah sakit. Bupati Alborbi, berterima kasih kepada Ketua DPB dan Ketua DPW yang telah hadir kepada acara musda BPNI Kabupaten Sambas. Harapan kami dengan pemerintah tetap sinergi. Perawat harus bekerjasama dengan pemerintah dalam rangka menciptakan rakyat Sambas yang sehat. Kusi kalau perawat adalah gara terdepan, perawat selalu menjadi gara terdepan untuk perlindungan kesehatan, baik di puskesmas, ataupun di rumah sakit. Ketua Departemen Organisasi dan Keanggotaan Abdul Rahmat mengapresiasi musda yang digelar PPNI Sambas dalam rangka memilih pemimpin yang baru. Kepada pengurus PPNI Sambas yang terpilih nantinya, ia berharap PPNI bisa dibawa lebih baik lagi ke depannya serta melanjutkan prestasi yang telah dicapai. Ini yang dilakukan oleh teman-teman pengurus PPNI Kabupaten Sambas ini salah satu agenda utamanya adalah tentu memilih ketua dan pengurus. Harapan kami adalah tentu pengurus yang terpilih adalah kader terbaik yang bisa membawa PPNI lebih maju lagi ke depan. Melanjutkan tentu prestasi-prestasi yang sudah dicapai saat ini yang luar biasa oleh DPD-PPNI yang saat ini. Semoga musda ini berjalan tutip dan tentu setelah musda akan dilanjutkan dengan rapat kerja daerah dalam rangka mendesain program pemimpin strategis untuk ke depan nantinya. Sebelum kegiatan musda digelar, DPD-PPNI Kabupaten Sambas dari beberapa komisariat melakukan pawai dan dilanjutkan dengan tarian yang disaksikan seluruh undangan. DPD-PPNI Kabupaten Sambas dari beberapa komisariat melakukan pengurus. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata oleh Ketua DPD-PPNI Sambas kepada Wakil Bupati Sambas yang dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata oleh Ketua DPD-PPNI Kegiatan diakhiri dengan penyerahan cenderamata oleh Ketua DPD-PPNI Sambas dari H distance di sini. Terima kasih.